Nah, saya akan ralat satu persatu tentang kasus PINAH ini. Semoga ini didengar oleh Presiden kita dan Kapolri kita. Jadi, pertama, itu kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS ya, kalau nggak salah itu pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot itu, yang menangkap Pegi Setiawan itu, tolong diinterogasi, tahanlah sama sekarang ini, agar terkuat. Agar terkuat. Semuanya akan terkuat apabila kepolisian berani punya mental kejaksaan agung, bisa menginterogasi yang namanya orang itu. Orang tersebut itu ya. Saya bukan dukun, bukan siapa. Saya orang biasa. Tapi Allah lah yang mengasih tahu itu ya. Nah, itu ya. Jadi, saya harap Indonesia ya, tolong uploadlah kembali. Potoh seorang yang menangkap kulit bangunan yang berjenggot itu. Itulah salah satu ini. Tapi dia akan takut ya. Akan takut bilang kalau saya pitnah ini nanti. Ya, tidak. Itulah salah satu kuncinya. Ya, demi Allah. Itu salah satu kuncinya. Semoga polisi singkat kata saja. Saya, semoga ini, omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong, tolong. Jangan dikorbankan kulit bangunan. Jangan dikorbankan orang yang di penjara-penjara itu. Betul mereka itu dibayar. Salah satunya yang bertahilalat itu. Salah satu yang bertahilalat itu, saya tahu. Dia betul mengenal betul ya, uang itu karena dia menerimanya. Ya, saya sudah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu. Ya, yang berlagak menjadi penangkap sepegi setiawan seorang kulit bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri, ya, kepolisian tolong. Itulah orang, salah satunya, harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang. Dia ya, itu yang menangkap pegi setiawan. Orang ini, nih, coba saya nanti ya, saya screenshot ini. Yang namanya fotonya ya. Coba bisa kita tempelkan, enggak di sini ya. Nah, itulah salah satu orangnya. Kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas. Ya, jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Pegi Setiawan dan anak-anak dari mantan, siapa namanya itu, bupati itu ya. Berapa pun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!